Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di Sobian News Channel pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang saya pikir penting ya yaitu bahwa Sobian News Channel memiliki satu lagi rubrik tambahan yaitu Bikan MV Bikan MV ini adalah merupakan kegiatan berkendara menggunakan motor tentu yang akan di review adalah perjalanan baik jalannya, kondisi perjalanan kemudian apa-apa yang terjadi di jalan nanti akan direview dan menjadi rubrik baru Sobian News Channel saya sekarang akan mencoba trip sekaligus mereview jalan saya akan coba melalui jalan-jalan seputar Jaapura dan saya akan memulai dari kilometer sembilan kemudian masuk di Nafri kemudian masuk di lingkaran kemudian masuk ke Padang Bulan ya tentu lewat Universitas Sintrawaswi kemudian putar saya dari Padang Bulan di Aleh-Aleh kemudian saya akan melaju ke Kota Raja tentu lewat Abipura ya pusat kotanya kemudian saya akan masuk di Ring Road dan saya akan menyisiri tol Ring Road atau lingkar Jaapura yang di atas laut kemudian saya akan masuk ke Jembatan Merah dan saya akan menyusuri jalan Stran Papua ya tentu dimulai dari Jembatan Merah ya disitu ada jalan merupakan jalan baru yang dibangun oleh Presiden Jokowi merupakan jalan pintas ya karena sebelumnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dari Japura menuju ke Seko Wutong perbatasan R.I.B.N.C dengan jalan ini yang akan sebentar saya lalui cukup 35 menit oke dan nanti saya akan berakhir di Koya Barat tentu saya tidak tahu yang akan terjadi apa nanti di jalan mudah-mudahan tidak ada gangguan satu apapun dan perjalan di KNNP akan sukses saksian terus dan jangan lupa ya yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 teman-teman yang pernah hidup di jayapura dan pernah melalui jalur ini ya silahkan ya dari Pakai Rol tekab berujung Koya barat ya jadi supihan sub channel menambah rubrik yaitu dengan motorflop jadi akan kami ikutkan di dalam sub channel yaitu motorflop jadi melibat kegiatan jalan-jalan ya apa yang terjadi di jalan keadaan di jalan dan berjalan-jalan dan perkembangan-perkembangan di jalan raya siapkan dan saksikan terus karena pasti banyak yang ingin tahu jayapura itu seperti apa barangkali ada teman-teman yang kangen dengan jayapura yang melihat di sini yang saat ini mungkin hidup di luar jayapura ya mungkin ada hidup di Manado, di Makassar, di Jawa, di Jawa Tengah, di Pembangunan, di Bali, Musa Tenggara, kemudian Sumatera, Kalimantan barangkali ada yang kangen dengan jayapura ini sub channel menampilkan gigan motorflop untuk Bersambungan I can meet a demon star when they do what they do and now I feel like taking off, find a place with a view the pain is never gonna stop if it's controlling you I know the town can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Perjalanan yang sebut pajam dengan melalui jalan ini, perjalanan desa dipangkas lebih efesien 35 menit. Nah ini sebelah kiri, ini lacur kiri, ini setelah dipangun jalan, karena proyeksi ke depan, jalur ini telah merupakan jalur dua arah. Hal ini merupakan pantai Otekam, dan di sepanjang pantai Cuak, tumbuh sepot-sepot ekonomi baru. Ini karena hiburan, merupakan destinasi wisata di kota Jayapura. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!